Pemirsa tol Cibitung-Cilincing Seksi 1, segmen Interchange Cibitung-Telaga Asi Kabupaten Bekasi sudah diuji coba sejak 31 Juli kemarin. Jalan tol sepanjang 2,65 km itu merupakan bagian dari jalan tol Jakarta Outering Road 2 yang diproyeksikan akan mempersingkat waktu tempuh perjalanan dari arah timur menuju utara Jakarta. Tol Cibitung-Cilincing Seksi 1, segmen Interchange Cibitung-Telaga Asi Kabupaten Bekasi sudah selesai dibangun dan telah diuji coba sejak 31 Juli kemarin. Jalan tol sepanjang 2,65 km ini mempermudah dan mempersingkat waktu tempuh pengendara dari jalan tol Jakarta Cikampek menuju wilayah Telaga Asi Kabupaten Bekasi. Uji coba gratis akan berlaku hingga 7 Agustus mendatang. Kemudian mulai 8 Agustus, pengguna jalan akan dikenakan tarif tol sesuai golongan jenis kendaraan yang sudah diatur dalam surat keputusan Menteri PUPR. Proyek jalan tol Cibitung-Cilincing dibangun dalam 4 seksi. Seksi pertama, Cibitung-Telaga Asi yang sudah selesai dan diuji coba. Seksi kedua, Telaga Asi Tambelang. Seksi tiga, Tambelang Tarumajaya dan seksi empat, Tarumajaya-Cilincing. Nantinya jalan tol yang digarap PT Cibitung-Tanjung Priuk-Portol Waze ini memiliki total panjang 34,8 km, diproyeksikan untuk mempercepat perjalanan dari kawasan industri Cikarang ke Pelabuhan Tanjung Priuk-Jakarta. Dari Kabupaten Bekasi, Rizka Dior, Rizki Iwal, Tia Striawan, AI News melaporkan.